Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali buat teman-teman channel UKIMonlet Di video kali ini saya akan membahas sedikit ya tentang copywriting Dan ini berkaitan dengan judul Karena kalau kita membuat sebuah judul di iklan kita, di website kita, atau di landing page kita Yang judulnya tersebut itu gak bikin orang tertarik Maka gak ada penjualan Dimana akan terjadi konversi kalau mereka saja target market kita itu gak tertarik Mereka gak tertarik dengan judul yang kita buat Jadi jangan dianggap sepilih ya Kalau kita ingin bermain di bisnis online Jadi salah satu teknik yang harus teman-teman kuasa itu Yaitu mengerti tentang copywriting Terutama judul ya Judul itu sangat vital Dan ini adalah salah satu contoh dari website klien saya Dengan teknik copywriting Tapi ada formulanya Untuk membuat judul ini adalah formulanya Dan insyaallah nanti saya akan berikan ya Scriptnya Teman-teman bisa salin nanti di deskripsi Dan teman-teman nanti bisa praktekan Nah teman-teman bisa lihat ini ya Dari website ini ya Poco online ini Ini luar biasa banget teman-teman CO nya aja 100 Oke kita Langsung menuju ke scriptnya ya Dan saya akan jelaskan sedikit Mudah-mudahan nanti teman-teman paham Terutama Untuk teman-teman pemula ya Oke ini adalah scriptnya ya Yang insyaallah akan saya bagikan Buat teman-teman Yang insyaallah nanti Bisa dipraktekan ya Bagaimana cara membuat judul yang hebat Yang bisa menarik perhatian Calon target market dari bisnis teman-teman Dan insyaallah nanti akan meningkatkan Konversi Atau meningkatkan penjualan bisnis online teman-teman Dan ini adalah Formula rahasia Yang saya gunakan Untuk membuat Judul di iklan facebook Maupun di google ads Dan juga untuk headline di website Atau landing page Di magnet ya Dan ini sudah terbukti Bagaimana saya mendapatkan CTR Atau CTR link click Maupun itu CTR all Itu sangat tinggi Di dalam formula ini Ada 3 elemen Yang pertama adalah Self interest Atau kepentingan diri sendiri Yang kedua adalah Curiosity Yaitu rasa ingin tahu atau penasaran Yang ketiga adalah berita Yang pertama itu berkaitan Dengan target market kita Yang kedua Ini berhubungan dengan Fitur Fitur dari bisnis kita Yang ketiga Bisa menjadi sebuah solusi atau benefit Di sini saya jadikan Studi kasus adalah Bisnis kopi kampung Ya ini adalah salah satu bisnis Dari mitra saya Dan saya sudah Merasakannya Apalagi saya penikmat kopi ya Jadi saya tahu banget Apa sih yang Bisa saya munculkan value-nya Di kopi tersebut Dan ini juga sudah Saya analisis ya Dan di sini target market Saya Ya contohnya ini Di sini adalah Orang-orang yang Sudah gak mau kopi lagi Atau mereka sebelumnya Adalah penikmat kopi Tapi Untuk saat ini Mereka gak mau kopi lagi Atau takut kopi Sebabnya kenapa Bisa jadi karena Mereka menjaga Jantung mereka Agar sehat Ya Jadi Impact orang-orang ini Minum kopi itu Membuat jantung gak sehat Padahal sebenarnya Berdasarkan studi Enggak sih Kalau Tanpa gula Jadi target market saya Di sini Intinya adalah Orang-orang yang takut Kopi Untuk menjaga Jantungnya tetap sehat Atau mereka Orang-orang yang Berhenti kopi Mencari Ganti kopi yang lain Tapi belum menemukan Kopi yang pas Belum menemukan Kopi yang pas Yang kedua adalah Rasa penasaran Atau rasa ingin tahu Di sini Di sini dimunculkan Sensasi alami Rasa manis Tanpa sebutir gula Kemudian value-nya Adalah Baik untuk jantung Sehat untuk jantung Ini adalah fitur Fitur itu seperti ini Fitur itu Sederhananya seperti Rasa Manis Asin Pedas Berita ini bisa kita ibaratkan Seperti Nikmat Enak Sedap Jadi formula ini Kita ibaratkan Sebagai pertanyaan Sebagai bentuk Pertanyaan Dan kita jawab Kita harus menjawabnya Jadi target market Kita ini Masalahnya dimana Kemudian kita munculkan Value-nya Kemudian kita munculkan Fiturnya Atau Bisa benefit-nya Lalu kita berikan mereka Solusinya Atau benefit-nya Nah Dari tiga pertanyaan tersebut Saya sudah berikan Contoh jawabannya Lalu Saya jadikan sebuah Kalimat Copywriting Ya Dalam Bentuk judul Nah ini Saya bentuk dari tiga Jawaban tersebut Judul pertama Saya buat Tak ada alasan lagi Untuk berhenti minum kopi Ini ya Berkaitan dengan Nomor satu Yang kedua Kopi Manis alami ini Nomor dua Ketiga Sangat baik Untuk jantung Ini adalah berita Yang kedua Saya buat Stop takut minum kopi Ya Ini interest Self-interest Yang kedua Dengan minum kopi Rasa ingin tahu Ya Rasa penasaran Yang ketiga Jantung Anda aman dan sehat Ini nomor tiga Berita Ya Formula tersebut Bisa teman-teman gunakan Untuk tipe bisnis apapun Ya ini teman-teman gunakan ini Formula ini Dan harus sering-sering latihan Ya Saya bisa membuat seperti ini pun Karena sering latihan Nah kemudian disini Kalau empat menit Merasa kita terlalu panjang Kita bisa buat Lebih pendek Caranya Kita harus tetap menggunakan Elemen nomor satu Elemen nomor satu ini adalah Elemen yang gak boleh Ditinggal Atau gak boleh dibuang Tapi kalau yang nomor dua Nomor tiga Bisa digunakan salah satunya Ya Jadi misalnya kita menggunakan Nomor satu dengan nomor dua Nomor tiga gak dipakai Gak apa-apa Nomor satu dengan nomor tiga Nomor dua gak dipakai Ya gak apa-apa Nah ini contohnya Kopi manis salami Solusi untuk jantung Anda Ini kan gak dipakai semua kan Semua elemen gak dipakai nih Jantung sehat dengan menung kopi manis salami Blah-blah-blah-blah Seterusnya Nah teman-teman Bisa salin ini Lalu nanti teman-teman praktekan Dan saya ingatkan ya Judul yang baik itu harus menarik Menyampaikan informasi yang relevan Relevan ya Seperti ini Jadi ini harus benar-benar Relevan Ya Jangan Hanya Apa Pencitraan produk Yang kita munculkan Yang sebenarnya kita menipu target market kita Atau kita membohongi target market kita Juga seperti ini Kalau baik Kalau untuk jantung ini kan Kopi ini Berdasarkan penelitian benar Kalau kita minum kopi pahit Atau minum kopi tanpa gula Itu sehat Dengan porsi yang pas ya Jangan juga melapai batas Ini berdasarkan penelitian benar Jadi harus relevan Dan mengandung kata kunci yang sesuai dengan target pasar Anda Kata kunci yang Saya gunakan disini adalah Kopi dan jantung Nah Anda juga harus mengevaluasi performa dari judul tersebut Dan melakukan perubahan juga diperlukan Jadi jangan saklek Harus di evaluasi lagi Kesimpulannya Jika Anda mengatakan kalimat kopi rating seperti ini Kopi kampung akan membuat Anda tidak takut lagi minum kopi Daripada mengatakan bentuk masa depan Nah ini Ini kan ada bentuk masa depannya nih Kopi kampung akan membuat Anda tidak takut lagi minum kopi Lebih baik gunakan kalimat seperti ini Gunakan kampung membuat Anda tidak takut lagi minum kopi Jadi tanpa ada menggunakan bentuk masa depan Nah ini lebih menakjubkan ini judul seperti ini Lebih orang tertarik Daripada yang ada kalimat akannya ini Mudah-mudahan teman-teman paham ya Ini penjelasan singkat dari saya Dan silakan teman-teman salin Dan silakan dikaktikan Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like dan subscribe Yang insya Allah ini menjadi motivasi buat saya Untuk membuat konten-konten yang bermanfaat Untuk teman-teman ya Terutama konten-konten Bagaimana kita cara membangun bisnis online Sehingga kita bisa menghasilkan Apa yang kita harapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh